Ivan Gunawan berkomentar saat melihat Fuji lagi berada di kota Samarinda saat memprestasikan produk Miranda. Pasalnya kedatangan artis selegram Fuji Utami bikin heboh. Bagaimana tidak pengunjung berdatangan hampiri selegram Fuji Utami ingin berfoto bareng dengannya? Komentar Ivan Gunawan luar biasa kamu uti bikin heboh kota Samarinda aja ucap Ivan Gunawan di komentar. Selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami beberapa waktu lalu melaporkan ex-manajernya, Batara, atas dugaan penggelapan uang miliaran rupiah. Tepat pada Selasa, 75, Batara pun telah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Ia diperiksa sekitar 5 jam lamanya. Pihak Batara sendiri mengaku sudah menunjukkan iktikat baik kepada Fuji. Muhammad Rizky Firdaus selaku kuasa hukum Batara mengaku akan mengajukan restorative justice. Kami habis ini coba untuk memohon adanya restorative justice. Apalagi sudah ada iktikat dari klien kami tiap kondisi, hari, bulan, banyak identitas klien kami enggak bisa digunakan lagi untuk beraktivitas, ungkap Rizky saat ditemui. Tapi tetap klien kami sudah membayar ratusan juta. Klien kami minta dispensasi. Ini ada iktikat baik dari klien kami. Batara pun membantah jika ia tidak menunjukkan niat baik. Diakui Batara, tidak ada respons dari pihak Fuji ketika ia mencoba untuk melakukan komunikasi. Intinya selama ini berita beredar itu tidak benar sama sekali. Dari awal pun saya sangat amat punya iktikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, ungkap Batara. Saya bantu jawab poinnya gini, enggak ada kabar, tidak ada demikian. Disomasi dengan pengacara, ex-pengacara sebelumnya membalas. Ada upaya chat, enggak ada respons. Saya bisa mengatakan hal itu enggak benar, timpal Rizky. Terkait jumlah nominal yang sudah diberikan ke Fuji, Batara akan mengajukan dispensasi untuk membayar kekurangannya. Saya rasa tadi sudah disampaikan, dengan diterimanya nominal secara sukarela mengakui kesepakatan tadi. Saya sudah jelaskan secara fair ada dispensasi. Kami akan coba bangun komunikasi, imbuh Rizky. Soal adanya korban lain selain Fuji, pihak Batara pun memiliki alasan tersendiri. Ya mungkin kenapa banyak beredar itu karena saya mengusahakan untuk membayar dia, Fuji, terlebih dahulu, tandas Batara. Sementara itu, Fuji sendiri memilih jalur pidana untuk memberikan pelajaran terhadap mantan manajernya itu. Ia pun akan mengajukan bugatan secara perdata. Aku sudah menunggu setahun, uang aku enggak balik. Aku sudah kerja, kerjaan aku sudah selesai semua, tapi aku enggak dapat hak aku. Aku enggak tahu hak aku kemana, untuk konsumsi, dia, atau gimana. Aku sudah kasih waktu. Bahkan aku ngomong baik-baik tapi dia bahkan enggak balas chat aku, kata Fuji beberapa waktu lalu. Dia, malah senang-senang di luar sana, ke luar negeri, liburan ke Bali. Jadi menurut aku sudah kelewat batas, bahkan dia juga memakan korban lain, teman aku juga. Selain itu selegram Fuji anti-utami menuai ke drama netizen karena sikapnya yang jude saat diwawancarai oleh awak media. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram lambe underscore underscore danu, terlihat Fuji bersikap enggan dan ogah-ogahan saat diberi beberapa pertanyaan.